Cilacap terkini, BC Bupati Cilacap Awaludin Muri APMM lantik 11 pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Cilacap Program Klusur Pilkada BC Bupati Cilacap lantik 11 pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Cilacap sesuai surat keputusan Bupati Cilacap nomor 800-133-069 tahun 2024 tanggal 2 Agustus tahun 2024 tentang pengangkatan pejabat pimpinan tinggi beratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Cilacap Bupati Cilacap yang namanya terlantik antara lain 1. Umar Syed SMM, Kepala Dinas Perdagangan Kooperasi Usaha Kecil dan Menengah 2. Dr. Pramesti Kriyanadewi Mkes, Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Arida Puji Yastuti SPMM, Kepala Badan Pendapatan Daerah Luhur Satrio Muksin SSTP MSI Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap Dr. Mohamad Ikhlas Rianto MM, Direktur RSUD Cilacap Dr. Nesat Moko Danardono MSI, Kepala Satpol PP Kabupaten Cilacap Taryo Esos, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sri Murniati, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Bambang Tutyatno STMM, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Wahyu Ari Pramono STMT, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Warsono SEMHUM, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pelantikan dilakukan oleh PJ Bupati Cilacap Awaludin Muri APMM Hadir para pejabat dilungan pemerintah Kabupaten Cilacap Hari Senin 5 Agustus 2024 PJ Bupati Cilacap berharap pejabat terlantik untuk segera menyesuaikan Dan terus bekerja melayani masyarakat sehingga pemerintah Kabupaten Cilacap Dapat berjalan dengan maksimal dan melayani masyarakat dengan baik eklusif Berusur Pilkada Saudara-saudara, saya ambil sumpah Ketir setiap Diambil sumpah menurut agama apa? Ketir setiap Ikuti kata-kata saya Demi Allah, saya bersumpah Bahwa saya Akan setia dan tak Kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Serta akan menjalankan Segala peraturan perundangan Dengan selurus-lurusnya Demi Dharma Vakti saya Melayani semua orang Melayani masyarakat Dan tentunya bermakna Memajukan Cilacap Dan Cilacap semakin berkait Untuk OPD yang belakangan kosong Seperti di Senagrin Sama Sekren Serti apa? Memang ada Dua perat OPD Senagrin Kawa Alidua Dan Setuan Ya, Nagrin Peraturan kosong Dan kita serahkan ke Ya, karena saya sudah Menahirkan penggunaan ini Dengan kita serahkan ke OPD yang Yang baru Atau mungkin Aki pejabat Yang definitif Karena kami kurang elok Para Melakukan proses Sudah proses Sebenarnya Kalau yang sebelah Seperti semua Ini melalui proses yang sudah Berbulan-bulan ya Bahkan kita selesia Sesemennya sudah Bulan Maret April lah Ini sudah cukup Lama Jadi Sementara Untuk jalan goreng Kita menggunakan PLT Pelaksanaat tugas Yang Yang memang Setiap 6 bulan Harus ganti orang 3 bulan 3 bulan 6 bulan Tadi menjelang pensiun ini Pak Untuk pesan Untuk PC Berikutnya Pak Atau pengkatainya Nanti sebetulnya Meneruskan program-program Terima kasih Kita disampaikan Kami sudah Menata organisasi Sesuai dengan Perjaraan Memisi Staff Mulai dari Staff Sampai pejabat Hari ini Yang terakhir Kejabat Pertama Sudah Terima kasih Semua Dan Tentunya Bidang-bidang lain Bidang-bidang lain Terima kasih Tim Liputan Jurnal Media Melaporkan Like, subscribe, share, dan komen Terima kasih 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 Terima kasih